Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmanu wa nasta'inu wa na'uzu billahi min sururi awusina wa min say'a da'amun Asyadu an la ilaha illaullah wa asyadu anna muhammadan awduhu wa rasuluhu la nabi Perkenalkan nama saya Muhammad Saiful Saya alumni CLC Sabah Mas dan saya melanjutkan pendidikan saya di SMA Firdaus Burding School Perdirinya saya disini ingin menyampaikan sebuah kultum yang bertema nasihat Ramadan Hari demi hari, malam demi malam yang telah kita lewati Dan itu semua tidak bisa dilang dan bisa kembali Maka disaat Allah masih memberikan izin kepada kita di hari-hari ke depan ini Maka kita hendaklah menuruskan niatnya, semangat dalam ibadahnya Dan masing-masing berkata, ini Ramadan terakhirku Hal tersebut penting agar kita menjadi seorang istiqomah Yaitu tetap kokoh dalam ajaran Islam dan pengalaman Hadirin yang dirahmati Allah Rasulullah pun di hari-hari biasanya menjadi seorang paling bagus solat malamnya Tak cukup sampai disitu, dimanakah keteranganan tadi yang akan disampaikan ini Semua diruatkan Imam Al-Bukhari dalam sayungnya Aisyah menceritakan Nabi SAW ketika memasuki 10 akhir Ramadan Beliau mengencangkan serunya dan menghidupkan seluruh malamnya dengan ibadah Dan membangunkan keluarganya agar mereka ikut ibadah pada Allah Hadirin sekalian Maka menyesallah saat ini Bertobatlah pada Allah saat ini Dengan usaha lebih memperbanyak ibadah selama Ramadan Infak dan sedekah harus digiatkan lagi Doa dan disikir minimal tetap dijaga Dan kekhusuan harus ditingkatkan lagi Selain surat per dunia harus dijaga Terawih dan witir adalah hal yang harus diperhatikan selama Ramadan ini Hadirin yang tidak boleh dilupakan dan dianggap sepelek adalah Dengan janji datangnya malam Laila Tuh Padah Dia bisa datang kapan saja terutama 10 malam terakhir Lebih-lebih di malam kami Al-Qadar artinya muliah Karena dalam firman Allah dalam sula Ibadah bersatu Ibadah sama seperti ibadah selama 1000 bulan atau 8 tahun Adakah kita yang mampu ibadah selama 83 tahun? Al-Qadar juga artinya sempit Karena malam dalam firman Allah banyak turun malekat ke bumi termasuk malekat Jibril atas izin Tuhannya Tentu turunnya mereka menandakan bahwa mereka sedang beristighfar dan mengaminkan dan mendoakan kepada orang yang ibadah pada saat itu Hadirin Al-Quran adalah yang bacaan Pokok yang tidak boleh dilupakan umat Islam pada saat ini Ia turun pada bulan Ramadan dan pada malam Laila Tuh Padah Jibril turun ke bumi untuk melihat baca Al-Quran Maka rugi dan rugi umat Islam yang jauh dari Al-Quran Ingatlah membaca Al-Quran persatu Uruf akan mendapatkan pahala Terbata-bata akan mendapatkan dua pahala Berusaha menghafalkannya adalah yang begitu mulakan kelak di akhirat Membaca dan mengajarkan adalah sebaik-baiknya ibadah Dan dalam soy muslim dari sahabat Al-Assyari Rasulullah bersabda Al-Quran kelak di hari kiamat bisa menjadi pembelamu ataupun sebaliknya Bahkan akan memperkarakannya Semoga Ramadan kita kali ini bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya Dan semoga Allah wafatkan kita dalam husn al-qadim Amin amin Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan Wa billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh